Intro Petugas kepolisian sektor Banjarmasin Utara berhasil menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan Nah salah satunya terpaksa ditembak di batis lantaran mencoba melarikan diri Pelaku RM1F wayah jumpa media di halaman Polsek Banjarmasin Utara Jalan Hasan Basri atau Kayu Tangi Ujung Dihadirkan bersama barang bukti berupa 3 unit kendaraan tengah hari selasa 10 Agustus 2021 Petugas kepolisian sektor Banjarmasin Utara berhasil menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan Nah salah satunya terpaksa ditembak di batis lantaran mencoba melarikan diri Pelaku RM1F wayah jumpa media di halaman Polsek Banjarmasin Utara Jalan Hasan Basri Atau Kayu Tangi Ujung dihadirkan bersama barang bukti berupa 3 unit kendaraan tengah hari selasa 10 Agustus 2021 Menurut Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra Waih Tokuni memadahkan RM melakukan aksinya pada malam hari Wan berhasil mencuntan kendaraan di dua tempat yaitu di kawasan Sungai Jingah Wan Komplek Haji Andir Selan Adam Banjarmasin Utara Jumat 4 Agustus 2021 Kendaraan hasil cuntanan pun dijual kepada seorang penadah berinisial F warga Handil Bakti Kecamatan Alarak Baritokwala Dua orang korban pencurian pun ujar Indra Agung Perdana Putra melaporkan kehilangan kendaraannya Petugas reksrim Polsek Banjarmasin Utara pun bergerak dengan dibantu tim Resmob Hingga berhasil menangkap pelaku di Banjarbaru Senin 9 Agustus 2021 Menurut Indra Agung Perdana Putra, Waih diminta menunjukkan tempat kediaman penadahnya Tersangka RM sempat mengelabi petugas Wan ingin melarikan diri Akhirnya tindakan tegas terukur pun dilakukan yaitu melumpuhkan tersangka dengan tima panas Dan bersarang dibatis kanannya Tersangka pun menunjukkan penadahnya hingga petugas menangkap F1 menemukan dua kendaraan milik korban Rilis tindak pidana 363 atau pencurian dengan pemberatan Yaitu sepeda motor yang ada di wilayah Banjarmasin Utara 2 TKP dan 1 Banjarmasin Selatan Yang masih kita kembangkan lanjut Dua LP yang masuk ke kami dari masyarakat tanggal 4 Agustus pukul 2.30 dini hari Melaporkan bahwa motornya hilang Kemudian kami tindak lanjutin dengan tim Reksmop kami di tim-tim Reksmop kami Berhasil mengungkap tindak pidana 363 ini di Banjarbaru Yang awalnya yang bersangkutan ini pergi kemana-mana Akhirnya kita trek di Banjarbaru dan pukul 2.30 dini hari kita ambil Alhamdulillah dapat satu tersangka atau pemetik Kemudian satu adalah penadahnya Jadi antara lain Riki Firman Syah ini adalah pemetik di wilayah Banjarmasin Utara Berapa tahun belajarnya itu? Berapa tahun belajar itu? Berapa tahun belajar itu? Belum 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 ilmu dari mana tuh? Ilmu semuanya Apa? Ilmu saya sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri lah Belajar sendiri Belajar sendiri Pernah peperja bengkah Pak? Kepikiran mencuri kenapa? Belajar sendiri atau apa? Alasannya agak mencuri apa? Ya ekonomi Belajar ekonomi Hasilnya duit juga gak Pak? Alasannya agak banyak juga Sudah berkeluarga kah? Riki sudah berkeluarga kah? Jalan jalan itu bukan ekonomi juga Berapa orang anak? Satu Betugas juga menemukan sebuah kendaraan hasil kejahatan lainnya di rumah pelaku yang digunakan sebagai serana untuk beraksi Untuk bertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku RM disangkakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara Sementara untuk pelaku M Dijerat pasal 480 tentang penadah hasil curian dengan ancaman 4 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!